MIUI 13 main game patah-patah alias lag ya, itu yang saya alami setelah update ke MIUI 13. Seperti yang sobat lihat di postingan saya sebelumnya, ketika saya tes main game disitu terasa lag ya atau patah-patah gamenya. Tapi sekarang peporma gamenya sudah bagus lagi sob, berkat beberapa settingan yang sudah saya terapkan secara manual. Jadi buat sobat yang masih mengalami lag di MIUI 13-nya, disini saya akan berikan langkah-langkah atau settingan apa saja yang saya terapkan agar game lebih lancar di MIUI 13 ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lah, disini kita langsung ke setting-settingannya ya. Oke untuk settingan pertama kita mulai dari APP Fold ya, disini saya tidak menggunakan APP Fold. Bagi saya APP Fold itu memberatkan, yang memberatkan bagian homescreen. Jadi saya matikan, untuk mematikan disini silahkan sobat buka saja pengaturan, lalu scroll ke bawah, masuk ke layar utama, dan klik bagian layar. Disini silahkan sobat gunakan saja tidak ada ya, agar APP Fold-nya tidak muncul, karena bagi saya APP Fold itu memberatkan peporma. Oke itu untuk settingan yang pertama, dan lanjut sekarang kita matikan game Turbo-nya sob. Seperti yang kita tahu game Turbo di Xiaomi itu malah bikin lag ya. Dia itu proses booting doang yang dipercepat, tapi pas main game 10 menitan sudah lag. Untuk mematikan game Turbo disini silahkan sobat buka saja bagian keamanan, lalu scroll ke bawah, masuk ke game Turbo. klik bagian setting yang bergambar setting ini ya, pengaturan, sobat klik, dan matikan game Turbo-nya seperti ini. Oke itu untuk game Turbo sudah dimatikan ya, sekarang lanjut ke settingan yang lainnya. Disini kita masuk ke pengaturan, kita masuk ke pengaturan, scroll ke bawah, dan masuk ke akun dan sinkronisasi. Nah untuk otomatis sinkronkan data itu, jangan dihidupkan ya, tapi dimatikan. Bukan hanya untuk menguras battle, ini juga lumayan menguras peporma, karena data kita terlalu cepat sinkronisasi ya. Tapi tenang aja ini, walaupun kita matikan, setiap kali HP kita hidupkan itu sudah otomatis sinkron kok sekali. Jadi sehari kita hidupkan HP, itu sudah sinkron sehari sekali. Jadi ini tidak perlu terus-terusan sinkronisasi data. Oke lanjut, sekarang kita ke opsi pengembang. Kita masuk ke setelan, lalu masuk ke setelan tambahan. Scroll ke bawah, kita masuk ke opsi pengembang. Kita scroll ke bawah. Nah disini ada referensi driver grafis ya, disini kita nonaktifkan. Jadi jangan gunakan referensi driver grafis, ini ngaruh. Di sini skala animasinya ya, kita ganti ke 0,5 semuanya. Jadi kan the paulnya itu biasanya 1,5. Nah, disini ubah ke 0,5. Untuk skala animasi jendela 0,5. Skala animasi transisi 0,5. Dan skala durasi animatornya 0,5 juga sob. Jadi semakin kecil animasi, semakin bagus performanya ya. Oke lanjut. Kita ke bawah lagi. Masih di opsi pengembang, kita ke bawah. Kemudian disini ada level logging ya. Untuk level logging disini kita nonaktifkan saja sob. Jadi biar hape tidak membuat log aplikasi. Oke lanjut, kita masih di pengaturan ya. Kita masih di setelan, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Dan masuk ke aplikasi. Disini kita masuk ke aplikasi. Lalu klik bagian perizinan. Dan mulai otomatis. Nah disini untuk mulai otomatis diusahakan sedikit aplikasi ya. Atau bila perlu jangan ada aplikasi satupun yang dapat memulai otomatis. Disini saya hanya satu whatsapp. Jadi semakin banyak aplikasi yang mulai otomatis itu bahkan memakan performa. Karena RAM nya juga termakan banyak ya. Karena menjalankan banyak aplikasi. Ini juga penting untuk performa. Jadi saya hanya satu saja disini. Hanya whatsapp. Oke jadi itu beberapa settingan yang saya terapkan untuk meningkatkan performa game. Sekarang silahkan sobat rasakan perbedaan sebelum dan sesudah di setting manual seperti ini ya. Oke jadi seperti itu. Jika dirasa bermanfaat silahkan sobat like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ke Android tutorial ini. Agar tidak ketinggalan turun menarik seputar Android lainnya. Sekian dari Android. Semoga bisa bermanfaat. Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa.